Saudara, ini ada video pemukulan sesama tahanan di lembaga pemasyarakatan yang diduga anggota geng motor oleh tiga pelaku yang viral di media sosial. Ketiga pelaku saat ini diserahkan ke pihak kepolisian untuk penanganan lebih lanjut. Pihak lapas membenarkan kejadian ini dan langsung melakukan pemeriksaan serta mengamankan korban dan melangkap pelaku pemukulan. Korban diduga merupakan anggota geng motor yang dianiaya oleh tiga tahanan lainnya di dalam kamar blok C. Dari hasil pemeriksaan sementara, aksi ini bermotif balas dendam. Kasus ini pun langsung diserahkan ke pihak kepolisian. Dan untuk ketiga pelaku akan dipindahkan ke lapas lain di luar Sukabumi. Pasnya berada-ada video kekerasan sesama napi, petugas lapas kelas 2 Sukabumi merazia seluruh blok kamar para tahanan. Dari hasil razia, petugas menemukan puluhan barang berbahaya yang dilarang masuk ke dalam lapas. Belasan telepon seluler, gunting, dan powerbank disita dan kemudian akan dihancurkan. Selain itu pihak lapas juga akan memperketat pengamanan di sejumlah titik. Salah satunya di lokasi kunjungan dan jalur masuk saat pulang dari persidangan.